Sekretaris Sen, hal seperti ini, bukankah kamu yang paling ahli dalam hal ini? Benar. Orang itu baru saja menyentuhmu di mana? Di sini. Atau di sini. Atau di sini. Chee-ke-wo-fu, jika kamu mau, kapan saja boleh. Hanya saja aku khawatir, di sini. Tidak akan menguaskanmu. Sen-li-we. Kamu hanya begini. Chee-ke-wo-fu, kenapa kamu datang ke sini? Datang untuk mengucapkan selamat atas pernikahan baruku. Hanya barang milikku. Masih berani mencoba melarikan diri dari genggamanku. Kamu sudah mendapat izin dariku. Chee-ke-wo-fu, jangan. Diam. Kamu punya dua jadwal hari ini, jam 8 malam. Makan malam dengan Tuan Robin dari grup Wivuang. Selain itu, kencan buta yang diatur oleh Nyonya juga jam 8 malam. Waktunya bentrok. Chee-ke-wo-fu, bagaimana kamu akan mengaturnya? Bagaimana menurut Sekretaris Sen, jika bicara soal pekerjaan, maka makan malam. Jika bicara soal pribadi, maka kencan buta. Aku sudah banyak mendengar tentang Tuan Robin. Terutama bulan lalu di Hotel Ivy. Dikabarkan dia bermain dengan dua wanita sampai lumpuh. Tapi bisnis ini, Fusi pasti akan mendapatkannya. Sekretaris Sen kita sangat pintar. Bagaimana kalau kamu yang pergi mewakilikanku? Baiklah. Chee-o-fu, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Layani Tuan Robin dengan baik. Sen Yue. Kamu benar-benar Sekretaristku yang baik. Halo, Yue Yu. Bulan depan kita akan bertunangan. Orangku aku ingin mencari waktu untuk makan bersama. Bolehkah? Baik. Fusi Yan. Aku sudah mengenalnya selama tiga tahun. Di depan semua orang. Aku adalah asisten administratif senior Fusi. Tapi di balik itu. Aku adalah teman tidurnya yang selalu siap sedia. Tapi aku rasa kita harus mengakhirinya. Chee-o-fu, kalau tidak ada urusan lain, aku permisi keluar. Tuan Robin dari grup Huy Huang masih menunggu ku. Kamu sangat suka dipermainkan oleh Robin. Orang tua itu, ya. Apa yang kamu bicarakan, mendapatkan grup Huy Huang. Bukankah itu tugas yang kamu berikan padaku? Kamu adalah bosku. Tentu saja aku harus mendengarkan apa yang kamu katakan. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membayar penalti yang sangat tinggi itu? Begitukah? Kalau begitu karena kamu mau mendengarkan perintahku. Kalau begitu. Buat aku senang. Chee-o-fu, tolong jaga batasanmu. Aku sudah punya tunangan. Dan akan segera menikah. Lagi pula. Waktu kencan buta yang diatur Nyonya untukmu akan segera tiba. Jika kamu tidak pergi sekarang. Nyonya akan marah. Kamu dengar apa? Kerjasama dengan grup Huy Huang kali ini diambil alih oleh sekretaris Sen. Kita berdua akhirnya lolos dari bencana. Tidak mungkin. Robin dari grup Huy Huang itu orang tua yang mesung. Aku dengar. Gadis-gadis biasa di tangannya hidup segan mati tak mau. Tapi ngomong-ngomong. Bukankah sekretaris Sen adalah kekasih Chee-o-fu? Bagaimana Chee-o-fu setuju? Apa yang membuatnya Enggan? Dan kali ini. Dia bahkan secara pribadi mengilinya. Menurutku. Chee-o-fu sudah bosan padanya. Dia sudah tidak disayang lagi. Masih ingin memanjat cabang yang lebih tinggi. Chee-o-fu. Chee-o-fu. Kalian berdua yang pergi bernegosiasi kerjasama dengan grup Huy Huang. Kalau tidak berhasil. Kalian berdua keluar dari sini. Sen-ryu-we. Ikut aku. Makan malam kencan buta keluarga. Kenapa bawa orang luar? Halo. Nyonya. Karena urusan pekerjaan. Sekalian. Si Yan. Lihat. Ini putri Bibi Lin. Lin Ruxue. Baru saja kembali dari luar negeri. Ini adalah orang yang ibu pilih dengan hati-hati untukmu. Kandidat untuk menjadi nyonya bu. Bagaimana menurutmu? Si Yan. Lama tidak bertemu. Kamu sekretaris Sen, kan? Pantas saja jadi tangan kanan si Yan. Sangat teliti dalam bekerja. Nyonya terlalu menguji. Salahkan si Yan kita. Sudah jam pulang kerja. Masih saja datang untuk lembur. Nanti aku suruh dia naikkan gajimu. Terima kasih atas kebaikan nyonya. Aku sangat puas dengan gaji saat ini. Puas saja. Tidak tahu berapa umur nona Sen tahun ini. Bagaimana pandangan nona Sen tentang hubungan? Menurut pandanganku, untuk masalah cinta dan pernikahan, harus sepadan. Jika tidak sepadan, akan ditertawakan orang lain. Tapi, nona Sen, tidak tahu apakah kamu pernah mendengar rumor di luar sana. Rumor apa? Tentang selingkuhan CEO. Aktris yang ingin menempel pada generasi kedua kaya. Tidak tahu malu. Naik keranjang pria. Tapi aku yakin, sekretaris Sen bukan orang seperti itu. Kan? Nona Sen. Aku benar-benar tidak tahu, kenapa aku bisa seceroboh ini. Tidak terbakar. Kan? Tidak apa-apa. Nyonya. Maaf. Aku ke toilet dulu untuk mengurus ini. Orang yang naik posisi dengan tidur dengan orang lain. Kamu tidak benar-benar berpikir CEO-fu menyukaimu. Kan? Hanya jalan murahan. Puaskan aku. Dan kontrak akan ditanda tangani. Aku tidak punya anak perempuan yang tidak tahu malu sepertimu. Kamu tidak pantas memanggilku ibu. Seandainya aku tahu. Aku akan mencekikmu saat kamu masih dalam kandunganku. Ciyuan. Halo Yueyu. Aku dan orangtuaku sudah sampai. Perlu aku jemput kamu. Apa? Kamu lupa. Hari ini adalah hari kita janjian untuk bertemu orangtua. Maaf. Ciyuan. Perusahaan sedang sangat sibuk akhir-akhir ini. Tidak apa-apa. Serahkan urusan orangtua padaku. Aku tidak akan membiarkan mereka memiliki kesan buruk tentang calon menantu mereka. Percayalah padaku. Maaf. Ciyuan. Minta maaf pada siapa? Ciyuan. Kenapa kamu datang ke sini? Katakan padaku. Minta maaf pada siapa? Ciyuan. Aku hanyalah sekretarismu. Dalam lingkup pekerjaan sekretaris. Aku telah melakukan tugasku sebaik mungkin. Jadi. Ciyuan. Lepaskan aku. Melakukan tugas sebaik mungkin. Standar sekretaris Sen untuk dirinya sendiri begitu tinggi. Ya bagaimana aku bisa tidak tahu? Bagaimana kalau? Buktikan di sini dan sekarang. Tidak perlu. Tidak tahu apakah kamu masih ingat aku. Ciyuan. Kamu. Tidak ingat. Wajar saja kamu tidak ingat orang kecil seperti ku. Tapi. Tentang Sen Yui dari keluarga ku. Aku harap Cheo Fu bisa lebih banyak membimbingnya di perusahaan. Begitu. Itu juga karena bakat sekretaris Sen. Ada beberapa hal yang bisa dipelajari sendiri. Cheo Fu. Nyonya dan Nonaline masih menunggumu. Lebih baik kamu kembali dulu. Sekretaris Sen. Mencoba mengusir bosmu. Apakah itu juga dianggap sebagai tindakan yang berdedikasi? Cheo Fu. Tugas dalam pekerjaanku sudah selesai. Sekarang adalah waktu pribadiku. Kalau begitu. Aku ingin bertanya pada Tuan Chi. Sekarang ini dianggap sebagai waktu apa untuk Nona Sen. Yue Yu. Karena urusan Cheo Fu belum selesai. Kita bisa menjadwalkan ulang urusan kita di lain hari. Ciyuan. Ciyuan. Kamu. Tunangan sekretaris Sen benar-benar murah hati. Dermawan sampai-sampai tunangannya sendiri bisa diserahkan ke pria lain. Fuxian. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Sen Yue. Apa kamu buta? Biasanya orang yang sepintar ini bisa melihat tujuan orang lain mendekatinya. Tapi kenapa kamu tidak bisa? Jadi. Cheo Fu. Apa tujuanmu mendekatiku? Bagi Cheo Fu. Aku ini apa? Mainan diranjang atau kekasih gelap? Sen Yue. Aku peringatkan kamu. Jangan coba-coba menguji batas kesabaranku. Cheo Fu bercanda. Aku hanya memiliki pemahaman yang jelas tentang diriku sendiri. Aku sudah memberitahumu. Sen Yue. Kamu hanyalah milikku. Tanpa izinku. Kamu tidak boleh pergi bareng setengah langkah pun. Cukup. Fuxian. Anggap saja aku memohon padamu. Lepaskan aku. Bolehkah? Fuxian. Permainanmu. Aku tidak bisa bermain lagi. Nona Lin. Sekretaris Sen. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu. Nona Lin. Syukurlah kamu baik-baik saja. Sekarang waktunya pulang kerja. Bagaimanapun. Aku akan menjadi bagian dari keluarga Fu. Ada aku di sisi Sian. Kamu pulang saja dulu. Fuxian. Kalianlah yang berasal dari dunia yang sama. Kurasa. Aku memang harus pergi sekarang. Dasar tidak punya hati. Kamu tahu seberapa parah penyakit adikmu dan berapa banyak uang yang dibutuhkan. Kenapa kamu belum mengirim uang kembali? Seandainya aku tidak melahirkanmu. Bisa ditukar dengan kesehatan adikmu. Betapa indahnya. Sekretaris Sen. Ini. Surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri. Kamu mau mengundurkan diri? Tunggu sebentar. Tidak ada yang berani menyetujui surat pengunduran dirimu. Aku harus bertanya pada CEO Fu dulu. Baik. Aku tunggu kamu. Oke. Ada apa ini kenapa dia marah besar? Seolah-olah dia menelan dinamit. Pergi. Suruh dia pergi. Fuxiku tidak kekurangan sekretaris seperti Sen Yue. Ada apa ini? Bubar. Bubar. Sekretaris Sen. Maaf membuatmu menunggu. Ini surat pengunduran dirimu. Terima kasih. Maaf merepotkanmu. Tidak masalah. Hanya saja. Kamu sudah yakin ingin mengundurkan diri? Aku sudah yakin. Fuxian. Aku terjebak dalam lumpur. Tercekik dan tidak bisa melepaskan diri. Hanya dengan benar-benar meninggalkanmu. Aku bisa melepaskan diri dari kehidupan saat ini. Hanya dengan benar-benar meninggalkan diri. Bu, aku belikan beberapa barang untuk Nanan. Kalian. Yueyu. Ciyuan. Bibi. Kenapa kalian datang? Silakan minum. Calon besan. Bibi. Silakan makan buah. Letakkan di sana saja. Oh iya. Yueyu. Aku punya kabar baik untukmu. Operasi Nanan sudah diatur. Bulan depan operasinya bisa dilakukan. Biaya operasi akan ditanggung sepenuhnya oleh keluarga Chi. Benarkah terima kasih. Ciyuan. Tapi. Kejadian kemarin. Oh iya. Ku dengar ceo fu dari Fuxi itu temperamennya buruk. Apa dia mempersulitmu di tempat kerja? Tidak. Dan. Aku sudah mengundurkan diri dari Fuxi. Apa? Kamu mengundurkan diri. Sen Yue. Bagaimana bisa kamu mengundurkan diri? Kalau begitu. Pertunanganmu dengan putraku. Batal. Kenapa? Bu. Kamu pikir keluarga Sen kalian itu apa? Kami memilihmu karena kamu sekretaris pribadi Fuxian. Keluarga Chi kami hanya membutuhkan kerjasama dengan Fuxi. Dan anakmu yang sakit-sakitan itu. Dia lubang tanpa dasar. Keluarga Chi kami tidak akan peduli lagi. Apa maksudmu? Kamu tidak akan peduli dengan Nanan dari keluarga kami lagi. Yue Yu. Cepat minta maaf pada Calon Besan. Cepat. Berlutut. Kamu mau adikmu mati. Calon Besan. Jangan pergi. Ada apa-apa kita bicarakan baik-baik. Kamu tidak bisa mengabaikan Nanan. Kecuali Sen Yue kembali ke Fuxi. Kalau tidak. Tidak usah dibicarakan. Calon Besan. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kamu mau membunuh adikmu. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Bahkan jika kamu harus berlutut dan memohon. Kamu harus mendapatkan bantuan mereka. Halo. Saya datang untuk wawancara. Maaf, Nona Sen. CV Anda sangat bagus. Hanya saja tidak cocok dengan perusahaan kami. Silahkan cari pekerjaan lain. Maaf, Nona Sen. Nona Sen. Anda sangat baik. Tapi saya minta maaf. Nona Sen. Kuyil kecil kami tidak bisa menampung budak besar sepertimu. Yue Yu. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Oke. Percayalah padaku. Orang yang memanfaatkanmu adalah ibuku. Aku benar-benar mencintaimu. Jadi, tentang memanfaatkanmu untuk mendekati Fuxian. Kamu sudah tahu sejak lama, kan? Maaf. Yue Yu. Tapi aku aku benar-benar mencintaimu. Ciyuan. Akhiri saja. Pak Li. Saya Sen Yue. Apakah Anda masih ingat saya, Sen Yue? Sekretaris Sen. Ingat. Permisi. Apakah perusahaan Anda masih merekrut? Sekretaris Sen. Jangan tanya lagi. Bukannya aku tidak mau menerimamu. Tapi aku tidak berani. Ceo Fu sudah bicara. Kamu coba cari tahu. Di industri ini. Perusahaan mana yang berani menerimamu? Sekretaris Sen. Aku saranin kamu. Lebih baik cepat kembali dan minta maaf pada Ceo Fu. Fuxian. Apa yang harus kulakukan agar kamu melepaskanku? Sekretaris Sen. Kalau kamu benar-benar butuh uang. Kamu bisa datang padaku. Aku punya cara untuk menghasilkan uang. Kalau begitu, terima kasih Pahli. Aku tidak akan mengganggu lagi. Oke. Yue Yu. Cepat ke rumah sakit. Adikmu sekarat. Keluarga Chi tidak mau membayar biaya pengobatan. Mereka mau mengusir kita. Tidak bisa. Aku tidak peduli. Kalian tidak boleh mengusir anakku. Anakku akan mati jika meninggalkan rumah sakit. Tolong selamatkan dia. Keluarga, tolong tenang sedikit. Anda sekarang tidak punya uang untuk membayar biaya pengobatan. Bagaimana kami bisa merawat putra Anda? Apalagi, Anda belum membayar biaya rawat inap. Jadi Anda, Jadi, Anda hanya bisa meninggalkan rumah sakit. Kami tidak akan pergi. Obati dulu anakku. Uang-uang putriku akan mencari jalan. Keluarga, Tolong tenang sedikit. Dokter. Ada seratus ribu yuan di kartu ini. Ambil ini dulu untuk membayar biaya. Baiklah. Kalau begitu, Ikut saya untuk membayar. Bu. Yui. Bagaimana dengan penyakit adikmu? Apa kata keluarga Chi? Kamu sudah minta maaf pada mereka. Apakah mereka peduli dengan nanan? Kalau tidak bisa, Kamu berlututlah di depan mereka. Sujudlah kepada mereka, Bu. Aku akan mencari cara untuk penyakit nanan. Tapi, Aku juga putrimu. Bisakah kamu menyayangiku sedikit? Nanan adalah satu-satunya penerus laki-laki di keluarga Sen selama lima generasi. Kamu harus melindungi garis keturunan ini. Halo. Pagi. Halo. Anda katakan terakhir kali. Cara menghasilkan uang. Apa itu? Sian. Jangan bilang aku tidak menjagamu. Saudara, hari ini aku sudah menemukan semua gadis tercantuk di sini untukmu. Pilih saja. Bawa yang kamu suka kamu pilih saja. Aku tidak suka tipe ini sudah datang. Lihatlah. Bagaimana bisa fusi yang ada di sini? Siapa namamu? Zang Yui. Lepaskan topengmu. Sian Yui. Zang Yui. Kapan kamu punya dua nama? Urusanku. Ada banyak hal yang belum diketahui Fuzong. Tertarik untuk mengetahuinya satu persatu. Jadi ini dia sekretaris Sian yang terkenal itu ya? Aku hanya tahu sekretaris Sian kompeten dalam pekerjaannya. Tidak kusangka tubuhnya juga bagus. Jaga matamu baik-baik. Kalau tidak bisa, aku bisa membantumu. Asam sekali. Bau cuka dari mana sekuat ini? Ternyata bau cuka itu berasal dari Sian. Aku bilang, aku hanya melirik sekretaris Sian sekali dan kamu sudah semarah ini. Jangan bilang kamu suka sekretaris Sian. Dia hanyalah mainan untukku. Sebelum aku bilang berhenti, tidak ada yang boleh berhenti. Benar saja. Dalam hatinya, aku hanyalah mainan. Bawa semua orangmu keluar dari sini. Baiklah. 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 Orang yang keras kepala tapi berhati lembut pasti akan mendapat balasan. Pergi. Sen Yui. Bukankah seharusnya kamu menjelaskannya padaku? Sen Yui. Bukankah kamu merasa harus memberiku penjelasan? Fuzong. Aku bukan sekretarismu lagi. Aku pergi kemana? Melakukan apa? Semua tidak ada hubungannya denganmu lagi. Benarkah? Lalu kenapa kamu berpura-pura menjadi wanita suci? Sambil berpakaian seperti ini untuk memikat pria di sini. Lalu kenapa kalau aku memikat pria, apa hubungannya dengan Fuzong kamu gila? Sen Yui. Kamu gila. Kamu tahu ini tempat apa? Pria-pria ini bisa kapan saja. Lalu apa bedanya Fuzong denganku dan pria-pria itu? Ya. Tidak ada bedanya. Ada 500 ribu di kartu ini. Ini biaya untuk kali ini. Fuzong benar-benar murah hati. Bukankah kamu hanya menginginkan uang? Tanda tangani kontrak ini. Dalam tiga tahun, kamu harus datang kapanpun aku memanggil. Tanda tangani. Selain gaji, setiap bulan akan ada 500 ribu ditransfer ke kartu ini. Fuzong, apakah Anda ingin menjadikan saya simpanan Anda? Apa kamu tidak bisa menyukaiku? Mulai hari ini, kalau kamu masih mau jual diri. Orang lain menawar berapa? Aku akan membayar 10 kali lipat. Kamu bisa menjual dirimu padaku. Apa maksudnya juga menggunakan itu memanfaatkanmu? Asalkan bisa menyelamatkan adikmu. Meskipun menyuruhku melakukan apapun, aku akan melakukannya. Kenapa aku melahirkan anak perempuan tak tahu diuntung sepertimu? Dia adik kandungmu satu-satunya. Kamu sebenarnya mau menyelamatkannya atau tidak? Kamu sebenarnya mau menyelamatkannya atau tidak? Cukup. Yui-yui, kamu sudah bangun. Chi Si Yong Kenapa aku di sini? Kamu jatuh di pinggir jalan. Dan kebetulan aku lewat. Dokter bilang kamu kelelahan. Harus istirahat yang cukup. Minum gumbur dulu ya. Tidak usah. Yui-yui, kenapa kamu begitu menjauhiku? Hari itu di bar. Sebenarnya kamu melihat semuanya kan? Kamu juga mengerti semuanya. Kamu tidak membongkarku. Bukankah itu berarti kamu menyetujui rencanamu? Hei Si Yong Aku sudah kembali bekerja di Ban Min Zong. Kamu kembali ke Ban Min lagi. C.E.O. Fu Sekretaris Sen Kita bertemu lagi. Terima kasih atas bantuanmu di pesta terakhir kali untuk merawat Ayuan dan Sian. Aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Terakhir kali aku dengar Ayuan bilang Sekretaris Sen masih lajang. Jadi aku menggunakan koneksiku untuk mendapatkan kartu VIP Warnet Rose ini. Di atasnya tertulis usia para lajang sedikit lebih tua. Tapi Sekretaris Sen pasti tidak keberatankan. Terima kasih Nonaline. Kamu pergi ke Departemen Personalia untuk melapor ya. Sekretaris Sen Bukan Sen Yui. Maaf. Aku sudah terbiasa. Kamu datang ke sini hari ini untuk Saya kembali bekerja. Pafu menyuruh saya melapor ke sini. Pafu. Tapi Pafu menyuruhmu datang untuk jadi Sekretaris. Lalu kamu datang ke Departemen SDM saya ini untuk Ini adalah maksud Pafu. Kalau begitu saya akan tanya Pafu. Jangan-jangan. Sekretaris Sen kembali lagi. Dia pasti menggunakan cara-cara liciknya yang memalukan itu. Mencoba mengambil hati Pafu kita. Ya. Dia memang punya kemampuan untuk tidak tahu malu. Kita tidak punya. Ayo pergi. Sekretaris Sen. Lama tidak bertemu. Manajer Su. Sekretaris Sen. Benar-benar sudah lama tidak bertemu. Lihat. Kamu semakin cantik saja. Manajer Su. Ini di kantor. Kalau dilihat orang lain. Aku sih tidak masalah. Tapi kalau manajer Su disalahpahami. Itu tidak baik. Lihat. Pantas saja kakakku tertarik padamu. Mulutmu manis sekali. Tapi. Kau tahu kan aku sudah menyukaimu berapa lama. Masalah antara kau dan kakakku. Aku sudah dengar. Tidak masalah. Bukankah dia sudah tidak menginginkanmu lagi. Aku menginginkanmu. Asal kau ikut denganku. Aku jamin kau akan tetap hidup mewah. Manajer Su. Tolong jaga sikapmu. Sikap. Sekretaris Sen ingin menyuruhku untuk bersikap lebih lembut padamu nanti. Ya. Lepaskan aku. Sen Yui. Jangan keterlaluan. Manajer Su. Aku benar-benar minta maaf. Tapi kalau kau berani menyentuhku lagi. Aku tidak akan segan-segan. Kau. Sen Yui. Kau kan cuma perempuan. Fuxian bisa tidur denganmu. Aku-aku juga bisa. Kenapa kalian berdua bisa bersama? Kak. Bukankah kamu sudah memindahkan Sekretaris Sen untuk bekerja di bawahku? Kami sedang melakukan serah terima pekerjaan. Serah terima pekerjaan. Jadi pekerjaan. Bagaimana serah terimanya? Sekretaris Sen. Serah terimanya sangat lancar. Benar. Kemampuan kerja Sekretaris Sen sangat bagus. Kami melakukan serah terima dengan sangat baik. Karena serah terimanya lancar. Maka Sekretaris Sen lanjutkan saja pekerjaannya. Fubruk tidak memelihara orang yang tidak berguna. Sakit-sakit cepat lepaskan aku. Sekretaris Sen. Ingatlah ini. Cepat atau lambat aku akan mendapatkanmu. Pagi ini benar-benar seperti berkelahi dengan dewa. Terutama ekspresi Cheo Fu barusan. Sungguh menakutkan. Sen Yui. Menurutmu Cheo Fu masih memikirkanmu. Apakah dia masih melindungimu? Oh ya. Cheo Fu baru saja menyuruhku. Menyuruhmu untuk menemuinya di kantor nanti. Masuk. Cheo Fu. Ada instruksi apa? Sekretaris Sen. Aku yang memanggilmu. Maaf ya. Tadinya aku ingin melayani Sian makan sendiri. Tapi dia bilang tidak ingin aku melakukan pekerjaan kasar ini. Itu benar. Bibi. Sambil teleponan. Bagaimana dengan pemilihan gaun pengantin kita? Aku bilang. Sekretaris Sen. Kapan kamu jadi begitu canggung? Sian. Sore ini temani aku mencoba gaun pengantin ya. Baiklah. Selama kamu suka. Apapun boleh. Aku masih ada urusan di perusahaan. Kamu pulang temani ibu dulu ya. Kalau begitu aku pulang menunggumu. Cheo Fu. Peralatan makan sudah tertata. Kalau tidak ada urusan lain. Saya permisi keluar dulu. Aku mengizinkanmu pergi. Ini perusahaan. Ini perusahaan. Sekretaris Sen. Bukankah kamu seharusnya ahli dalam hal-hal seperti ini? Oh ya. Pria tadi. Dia menyentuh di mana saja. Di sini. Atau di sini. Atau di sini. Atau di sini. Cheo Fu. Kalau kamu mau melakukannya. Kapanpun boleh. Hanya saja aku khawatir di sini tidak bisa memuaskanmu. Sen. Lui. Kamu seperti ini. Sangat ingin dipuaskan oleh orang lain. Siapa yang berani berurusan dengan ini? Suara di dalam tadi sangat keras. Apa mereka pikir kita semua tuli? Sudahlah. Lihat dia peduli. Nyonya muda masa depan baru saja pergi. Dia buru-buru melepas pakaiannya untuk merayu Cheo Fu kita. Lihat betapa jahatnya dia. Jauhi dia mulai sekarang. Jangan sampai dia mengganggu pandangan kita. Orang seperti ini tidak akan berakhir baik. Cipo. Semua orang menghindariku. Kenapa kamu tidak? Sekretaris Sen. Kamu adalah dermawan saya. Apa? Saya baru bergabung dengan perusahaan tidak lama. Suatu kali karena kelalaian saya. Hampir menyebabkan perusahaan rugi 10 juta. Jika bukan karena kamu yang menemukan dan memulihkan kerugian tepat waktu. Seumur hidupku aku tidak akan bisa membayar kembali uang itu. Bahkan. Aku akan mati. Sekretaris Sen. Apa aku salah bicara? Kalau aku salah bicara. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih untuk hari ini. Ayo pergi. Waktu istirahat siang hampir selesai. Heng. Sayangku. Lepaskan. Lepaskan aku. Tuan Robin. Sepertinya manajer Su memang tidak membohongiku. Katanya departemen mereka punya cewek cantik. Dan sangat pandai melayani orang. Tuan Robin. Saya rasa Anda salah paham. Dan sekarang Anda sudah minum alkohol. Anda perlu istirahat. Benar. Benar. Aku memang perlu istirahat. Kalau begitu istirahatlah denganku. Nanti di tempat tidur. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membuatmu lewah. Aku akan memanjakanmu dengan nyaman. Tuan Robin. Tolong hargai saya sedikit. Kalau tidak. Aku tidak akan sungkan. Tidak disangka kamu cukup pemarah. Tapi aku suka. Bermain seperti ini lebih mengasihkan. Lebih menyenangkan. Ayo. Sekretaris Shen benar-benar selalu menggoda pria. Bukan. Aku tidak. Shen Yui. Apa karena terakhir kali aku tidak mengizinkanmu bertemu dengannya? Kali ini kamu langsung mengajaknya ke perusahaan. Tidak disangka kamu suka jenis rangsangan ini. Cheo Fu. Kalau kamu tidak suka padaku. Kamu bisa mengusirku. Kalau aku selalu di sisimu dan membuatmu marah. Itu salahku. Kalau hari ini tidak ada aku. Apa kamu sudah tidur dengan pria tua ini? Cheo Fu. Diam. Pengendali permainan ini adalah aku. Tanpa izin saya. Kamu tidak berhak untuk berhenti. Mengerti. Cheo Fu benar-benar bersemangat. Jarang menghabiskan sepanjang malam sampai pagi. Bukankah karena nona Shen tidak puas sepanjang malam? Oh iya. Kalau nanti kamu masih tidak bisa memuaskannya. Bisa langsung datang padaku. Tidak perlu murahan mencari pria lain seperti itu. Melihatnya setiap hari benar-benar sial. Ada apa? Tuan Robin. Cepat. Cepat panggil ambulans. Panggil polisi. Panggil polisi. Ini kenapa ini sebenarnya ada apa? Halo. Gawat semi-way. Cepat lihat grup chat perusahaan. Kamu sudah jadi pembunuh. Apa? Lihat. Dia adalah pembunuh yang hampir membunuh Tuan Robin. Tidak mungkin salah. Hari itu kami beberapa orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Setelah dia lari keluar dari ruangan itu, Tuan Robin langsung jatuh ke tanah. Membuat masalah sebesar ini. Aku rasa orang-orang yang naik ke atas dengan cara licik pada akhirnya akan hancur. Nona Sen. Ya, tolong bekerja sama dengan kami. Kembali ke kantor polisi untuk membuat catatan. Kami perlu memverifikasi penyebab dan akibat dari kejadian ini. Baik. Silakan. Pertanyaan yang harus ditanyakan sudah hampir selesai ditanyakan. Saya akan menceritakannya kembali untukmu sekali lagi. Lihat apakah ada yang perlu ditambahkan. Saat itu, ketika kamu lembur dan bersiap untuk pulang, pihak terkait melakukan tindakan yang tidak pantas padamu. Pada saat ini, Ceo Fu muncul dan menyelamatkanmu. Benarkah demikian? Benar. Kalau begitu penyelidikan hampir selesai. Kamu bisa pulang. Nanti kalau kami ada urusan. Kamu ingat datang segera dan bekerja sama dengan kami ya? Baik. Kalau begitu saya tidak mengantar ya. Terima kasih. Wanita Sialan Wanita Sialan Nona ini, kamu menamparku tanpa alasan. Masih di dekat kantor polisi. Saya pikir saya masih punya hak untuk meminta pertanggungjawaban Anda. Anda masih ingin meminta pertanggungjawaban saya. Wanita entah dari mana datang menggoda suamiku. Sekarang membuatnya hidup segan mati tak mau di rumah sakit. Semua ini salahmu. Aku akan menghajarmu sampai mati. Kalau aku melihatmu menyentuhnya sekali lagi, jangan harap tanganmu masih utuh. Kau-kau berani mengancangku. Kau boleh mencobanya. Wanita, ku bilang padamu. Ini belum selesai. Tunggu saja. Sen Yue, masalah Robin akan kutangani. Jangan khawatir. Terima kasih, Cheo Fu. Kalau tidak ada apa-apa lagi, saya permisi dulu. Sekretaris Sen, beginikah caramu berterima kasih pada orang? Lalu Cheo Fu mau bagaimana lagi? Si Yan, kenapa kamu jalan cepat sekali? Aku tidak bisa mengejarmu. Cheo Fu, Nonaline, saya masih ada pekerjaan. Saya permisi dulu. Si Yan, Bibi menelpon dan menyuruhku makan malam di rumahmu. Kita pulang bersama ya. Aku tidak punya waktu. Kamu pergi sendiri saja. Sen Yue, rubah betina ini. Tunggu saja kau. Kak, sudah bangun. Bagaimana perasaanmu hari ini? Aku sudah sehat. Kak, bawa aku pulang dari rumah sakit. Nak, kita istirahat dulu. Tunggu sampai kamu benar-benar sehat. Kakak akan membawamu mendaki gunung. Oke, bukankah itu keinginanmu sejak lama? Tapi, Kak, Kakak dan Ibu, anak kecil jangan khawatir tentang hal yang tidak perlu. Saat kamu koma, Kakak dan Ibu setiap hari tertawa dan mengobrol dengan gembira. Benarkah? Sekretaris Sen, Kamu baik-baik saja. Aku sudah mendengar beberapa hal. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Sekretaris Sen, meskipun kamu sudah kembali, tapi sebaiknya jangan masuk perusahaan dulu. Ada apa? Sekretaris Sen, kejadian baru-baru ini, aku sudah tahu semuanya. Aku sarankan kamu sebaiknya segera meninggalkan si Yan. Kalau tidak, sebagai Ibu si Yan, aku harus ikut campur dalam urusan kalian anak muda. Saat itu, semuanya tidak akan sesederhana itu. Kamu, termasuk keluargamu, semua harus membayar harganya. Sekretaris Sen, Sekretaris Sen, sia-sia aku sangat mempercayaimu, tapi bagaimana kamu memperlakukanku? Nona Lin, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Seluruh perusahaan tahu apa hubunganmu dengan si Yan. Aku tunangannya, sudah berapa kali, menggodanya di depanku, dan berapa kali kamu menggodanya di belakangku. Maaf Nona Lin, ini perusahaan. Maafkan saya, masalah pribadi seperti ini. Sekarang aku tidak bisa menjawabmu. Sen Liwei, aku mengizinkanmu pergi. Sekretaris Sen, Sekretaris Sen, bangun, aku tidak melakukan apa-apa. cepat panggil 120. Minggir. Rubah betina Sen Liwei ini apa-apa kan pura-pura pingsan. Kau bilang kenapa dia bisa pingsan begitu saja. Kakak Ipar, apa perlu dijelaskan lagi? Pasti wanita ini yang membuat kakakku tergila-gila dengan trik seperti ini. Kalau menurutku, kakak Ipar, harus memberi dia pelajaran. Kalau tidak, orang seperti dia, akan selalu bermimpi tentang menjadi burung phoenix, mimpi yang tidak realistis. Kamu mau melakukan apa? Urusan seperti ini tidak perlu merepotkan kakak Ipar. Serahkan padaku. Aku jamin kakak Ipar akan puas. Fuxi Yang Dokter bilang tubuhmu sangat lemah. Dan ini sudah kedua kalinya kamu pingsan. Kenapa tidak memberitahuku kalau ini dan Ceo Fu? Sudah tidak ada hubungannya lagi. Sen Yui, tubuhmu, termasuk dirimu, adalah milikku. Kamu tidak punya hak untuk merusaknya, kecuali aku yang melakukannya sendiri. Aku memberimu cuti tiga hari. Istirahatlah dengan baik. Mana orangnya? Ceo Ceo Fu. Nona Sen bersih keras untuk pergi. Aku juga tidak tahu di mana dia. Pah Fu. Kenapa kamu? Kenapa? Aku tidak boleh datang. Atau kamu punya rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Aku bisa punya rahasia apa. Jangan-jangan ada hubungannya dengan Pah Fu lagi. Pah Fu, tolong jaga diri. Aku tidak mau dihadang tunanganmu di kantor lagi. Aku bisa jamin hal itu tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Yui, yui siapa? Sepertinya sekretaris Sen. Masih sangat kuat ya. Sama sekali tidak butuh liburan tiga hari. Bahkan punya waktu untuk bergaul dengan pria-pria pengangguran. Pah Fu. Kurasa dengan hubungan kita. Anda tidak perlu ikut campur sebanyak ini. Pah Fu begitu baik padaku. Aku jadi merasa tidak enak. Merasa bersalah. Kamu akan... Halo, Pah Fu. Saya tunangan yui yu. Kita pernah bertemu sebelumnya. Ku dengar kali ini Anda yang mengantar yui yu ke rumah sakit. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak perlu berterima kasih. Lagi pula sekretaris Sen kami sangat bertanggung jawab. Jadi tentu saja aku harus lebih memperhatikannya. Tapi kupikir sudah larut malam begini. Kamu masih datang mengunjungi yui yu kami. Apa tidak agak tidak pantas? Ada aku di sini. Anda tenang saja. Benar. Pah Fu. Sekarang Anda sudah punya tunangan. Kalau kita dilihat orang lain, pasti akan terjadi kesalahpahaman. Jadi, tolong Pah Fu pergi. Sen Yui. Kamu hebat. Yui yu. Aku-aku baru saja mencuci buah. Pak Ji. Anda juga pergi saja. Lagi pula sekarang kita sudah tidak ada perjanjian pernikahan lagi. Anda tinggal di rumahku selarut ini juga agak tidak pantas. Yui yu. Tubuhmu sekarang seperti ini. Aku tidak tenang kalau kamu sendirian di rumah. Beri aku kesempatan lagi. Ya, soal ibuku. Aku yang akan bicara. Dan juga soal nanan. Pak Ji. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi aku sungguh tidak butuh. Ingat makan ya. Halo Manager Su. Sekretaris Sen. Aku memberimu kesempatan lagi. Ikuti aku. Tidak lebih buruk daripada mengikuti kakakku. Wanita cantik seperti Sekretaris Sen ini. Aku sangat kasihan. Manajer Su bicara apa? Aku selalu bawahanmu. Sen. Dui. Sepertinya kamu tidak mau minum anggur yang ditawarkan. Lebih suka minum anggur hukuman. Baiklah. Kalau begitu jangan salahkan aku. Tidak akan memberimu kesempatan lagi. Kamu memukul Tuan Robin dari grup Hui Huang. Merusak pesanan besar perusahaan. Sekarang ku berimu kesempatan untuk menebus kesalahan. Ini kontrak grup Cuxi. Asal kamu bisa menegosiasikannya. Masalah dengan Hui Huang. Bisa dilupakan. Kalau tidak. Cuxi. Benar. Cuxi adalah tulang yang sulit dikunyah di industri ini. Asal kamu sekarang bersedia melayaniku. Masih sempat. Kalau tidak. Layani sekelompok orang Cuxi. Manajer Su tenang saja. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Bagus. Sangat bagus. Kalau begitu nanti jangan menangis dan memohon padaku ya. Tenang saja kakak Ipad. Aku sudah mengatur pekerjaan yang paling sulit di seluruh grup untuknya. Dia pasti tidak bisa menyelesaikannya. Nanti aku punya alasan yang sah untuk membereskannya. Membalas dendam untuk kakak Ipad. Tenang saja. Kakak. Kenapa kamu datang? Nona Lin. Pernikahan antara keluarga Fu dan keluarga Lin hanya untuk kerjasama. Aku percaya Nona Lin memahami hal ini lebih baik daripada siapapun. Aku sarankan kamu. Berhenti di saat yang tepat. Maaf, Nona Sen. Ceo Chu kami sedang rapat. Benar-benar tidak ada waktu untuk bertemu dengan Anda. Silakan Anda kembali dulu. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggu. Aku tidak butuh waktu lama. Setengah jam saja cukup. Maaf, Nona Sen. Perusahaan kami punya peraturan. Kalau tidak ada perintah dari Ceo Chu, takutnya satu menit pun tidak bisa. Mohon Anda pergi dulu. Dia sudah pergi. Ya, Nona Sen langsung pergi. Baiklah. Aku mengerti. Ceo Chu, Sekretaris Sen. Sekretaris Sen, sepertinya kamu sudah berusaha keras untuk mendapatkan kontrak ini dari Ceo Chu kami. Ingin bertemu Ceo Chu semakin tidak mudah. Tapi Sekretaris Sen, anggaran yang diberikan Fusi kalian, sama sekali tidak cukup untuk memenuhi persyaratan Ceo Chu kami. Jadi, kerjasama semakin tidak mungkin. Tapi kupikir Ceo Chu lebih tahu. Saat ini pasar di industri, pasar selatan dan utara, masing-masing dikuasai oleh Cusi dan Fusi. Saat ini pasar menemui jalan buntu. Kedua belah pihak sama-sama tidak diuntungkan. Hanya kerjasama yang merupakan pilihan terbaik. Tapi kerjasama bagi saya, keuntungannya tidak besar. Saya bisa memilih untuk menolak. Lagi pula Cusi kami tidak punya ambisi sebesar Fusi kalian. Terkadang hidup santai dan tanpa banyak pikiran juga tidak apa-apa. Tapi aku yakin Ceo Chu tidak akan menolakku. Apalagi memilih untuk puas dengan status quo. Kalau tidak, Ceo Chu hari ini juga tidak akan menyetujui undangan makan malamku ini. Sekretaris Sen, kamu benar-benar orang yang cerdas. Terkadang aku berpikir, Fusi yang berhak apa memiliki sekretaris sebaik kamu. Ceo Chu terlalu memuji. Sekretaris di samping Anda jauh lebih baik daripada saya. Ya. Sekretaris Sen, bagaimana kalau kamu ikut aku saja? Ceo Chu, Anda benar-benar terlalu memujiku. Aku hanyalah sekretaris kecil. Bagi Ceo Chu dan Cusi sama sekali tidak penting. Berguna atau tidak, aku yang memutuskan. Sen Yue, sejujurnya, aku sudah memperhatikanmu sejak lama. Ceo Chu. Ceo Chu, Ceo Chu, lama tidak bertemu. Sekretaris Fusi kalian benar-benar hebat. Sekretaris Sen kami demi kerjasama Fusi, sangat berdedikasi. Meskipun hari ini sangat ingin membahas kerjasama dengan Ceo Chu, tapi hari ini adalah jadwal pribadiku, tidak akan mengganggu lagi. Nonasen, silakan. Bagaimana? Kita lanjutkan pembicaraan. Baiklah. Ceo Chu, sebutkan syaratnya. Syarat yang kamu bicarakan. Apakah syarat dikontrak, atau syarat untuk datang ke Cusi kami? Sian, Bibi bilang kamu suka restoran ini. Aku sengaja meminta mereka memasaknya medium rare untukmu. Sen Yue. Ceo Chu, aku sudah mengikuti Ceo Chu begitu lama, baru pertama kali tahu kamu punya kebiasaan menghalangi orang di toilet, jadi sudah sejauh mana pembicaraan kerjasamanya, bertindak. Atau bertindak. Atau sudah bicara kapan mau tidur bareng. Ceo Chu, aku sedang berusaha keras untuk menegosiasikan kerjasama untuk Fusi. Lagi pula Ceo Chu bilang dia sangat menyukaiku, kalau tidak memanfaatkan poin ini dengan baik. Bagaimana aku bisa mendapatkan kerjasama? Sen Yue. Kamu rela sejahat ini. Ceo Chu, kamu bicara apa? Aku tidak mengerti. Ini tempat umum. Kalau dilihat orang lain tidak baik. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Sekretaris Sen. Sian adalah tunanganku. Kenapa kamu merayunya lagi dan lagi? Nonnalin. Kurasa kamu salah paham. Aku dan Ceo Chu hanya kebetulan bertemu di sini. Kami tidak. Kamu masih mengelak. Cukup. Sian. Aku tunanganku. Kenapa kamu membela wanita ini di depanku? Kurasa aku sudah menjelaskannya dengan jelas di telepon terakhir kali. Semua ini dilakukan hanyalah untuk menghadapi keluarga. Nonnalin tidak perlu menganggapnya serius. Ceo Chu. Karena tunanganmu sudah datang, maka aku permisi dulu. Ceo Chu. Aku baik-baik saja. Maaf. Tadi aku terlalu impulsif. Tapi aku tulus padamu. Tidak ada hubungannya dengan pernikahan keluarga. Lagi pula kita yang teman masa kecil. Nonnalin. Kalau aku tidak salah ingat. Kamu umur 5 tahun sudah keluar negeri. Bagaimana bisa disebut teman masa kecil? Sian. Ceo Chu. Wajahmu kenapa? Ceo Chu. Tolong jaga sikap. Sikap. Bagaimana kalau Nonasan coba rasakan? Seperti apa sikapku? Manajer Su. Kontrak Cuxi. Sudah dinegosiasikan. Perjanjian yang adil. Cuxi setuju. Tidak disangka Sekretaris Sen cukup cakap. Manajer Su terlalu memuji. Sekretaris Sen. Melayani Ceo Chu dengan sangat nyaman. Ya, kalau begitu. Bagaimana kalau aku juga mencicipi rasa Sekretaris Sen? Manajer Su. Aku ingat aku pernah bilang. Kalau kamu berani menyentuhku lagi. Aku pasti tidak akan sungkan. Sen. Yui. Kamu gila. Manajer Su boleh saja membuat masalah besar. Aku cuma Sekretaris kecil. Dipecat juga tidak masalah. Tapi manajer Su. Kalau Ceo Chu tahu. Bagaimana? Ini kan masih ada satu lagi. Aku pergi duluan. Kamu juga pulang lebih awal ya? Baiklah. Kaksani Wei. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan teriak lagi. Teriak sampai serat juga percuma. Siapa suruh kamu dekat-dekat dengan dia? Berarti kamu pasti sama jalannya dengan dia. Lepaskan dia. Kamu gila. Jatuhkan. Jatuhkan. Kaksani Wei. Dia tidak akan mati. Kan? Tidak apa-apa. Jangan takut. Kaksani Wei. Kamu cepat pergi dari sini. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau ada orang datang. Bilang saja aku yang melakukannya. Jangan sampai melibatkanmu. Tidak apa-apa. Orang itu aku yang pukul. Kalaupun dia mati. Aku yang membunuhnya. Tidak ada hubungannya denganmu. Kaksani Wei. Sakit sekali. Bibi. Akhirnya Bibi datang juga. Bibi-bibi harus membel aku. Bibi lihat aku dipukuli sampai seperti apa. Di dalam negeri aku tidak punya kerabat selain Bibi. Ayah ibuku masih di luar negeri. Baiklah. Baiklah. Nanti biar dokter periksa baik-baik. Jangan sampai ada efek samping. Shen Yue. Sekretaris Shen. Dulu kamu merayu anakku. Sekarang kamu melukai keponakanku. Kenapa dulu aku tidak menyadarinya? Kamu wanita yang begitu jahat. Sian. Sekretaris Shen adalah orang dari perusahaanmu. Sekarang terjadi masalah seperti ini. Kamu harus memberi penjelasan. Kan. Aku bersedia mengundurkan diri. Cukup begitu saja kamu pikir keluarga Fu muda diajak bicara. Lalu menurut Nyonya Fu. Apa yang harus dilakukan? Keluarga Fu kami sebenarnya tidak sekejam itu. Mengundurkan diri itu pasti. Tapi. Kamu melukai keponakanku. Dan keponakanku menyukaimu. Jadi kamu ikut saja dengannya. Dengan begitu. Masalah yang lalu akan ku lupakan. Kalau tidak. Aku-aku rasa boleh. Aku rasa boleh. Aku tidak setuju. Sian. Soal ini ibu yang putuskan untukmu. Karena masalah ini terjadi di perusahaan. Maka harusnya aku yang menangani. Tidak usah merepotkan ibu. Kamu-kamu berani menentangku demi wanita ini. Sian. Sian. Jangan buat bibi marah. Aku ingat di perusahaan ada CCTV. Kalau masalah ini dibesar-besarkan. Hanya akan berdampak negatif pada perusahaan. Kamu bicara apa? Orang keluarga Fu kami tidak boleh diperlakukan tidak adil. Potong gaji satu tahun. Turunkan ke tingkat dasar untuk menjalankan bisnis. Lima tahun. Baru itu masuk akal. Aku bicara tentang dia. Aku. Keterlaluan. Sian. Kamu malah membantu rubah betina jahat untuk menyakiti keluargamu sendiri. Rubah betina itu memberimu obat apa? Yang membuatmu membantunya seperti ini. Beberapa tahun ini. Keponakanmu yang baik di perusahaan tidak sedikit mengeruk keuntungan. Dan tidak sedikit juga yang merusak karyawan wanita. Ibu tidak mungkin tidak tahu tentang hal ini. Kan? Terus kenapa Xiaojie mengambil sedikit keuntungan? Lalu kenapa? Lagi pula. Para wanita itu. Demi naik jabatan. Sendiri yang naik ke tempat tidur Xiaojie. Ibu lihat lagi data-data ini. Kalau dia hanya mengambil sedikit keuntungan. Tidak masalah. Tapi dalam proyek konstruksi. Dia mengurangi bahan. Menghindari pajak. Ibu pasti juga tidak tahu tentang hal ini. Kan? Sian. Sian. Xiaojie kan adik kandungmu satu-satunya. Kamu harus membantunya. Bu. Dia hanya sepupuku. Masalah ini akan kutangani dengan baik. Tapi lain kali ibu harus hati-hati. Bibi. Kita biarkan saja wanita itu begitu. Aku dengar dia dan Sian sudah menandatangani perjanjian. Tenang saja. Bibi punya banyak cara untuk membantumu. Halo. Sekretaris Sen. Kita bertemu Yu. Yu-Nya-Fu. Katakan saja. Berapa banyak uang yang kamu inginkan untuk meninggalkan Sian, kutraku. Kurasa Yu-Nya-Fu salah paham. Wanita seperti kamu sudah sering kulihat. Mengandalkan kecantikanmu yang sedikit. Mau naik jabatan. Jangan lupa kamu hanyalah katak di sawah. Sebutkan saja harganya. Selama kamu bisa menepati janjimu nanti, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kalau aku tidak salah ingat, kamu punya adik laki-laki di rumah sakit. Yu-Nya-Fu. Anda. Apa maksud Anda? Aduh. Manusia itu seperti daun teh ini. Diseduh berkali-kali jadi tidak ada rasanya. Aku yakin Sekretaris Sen juga orang yang pengertian. Jangan sampai nanti ada keuntungan yang ingin diambil tapi tidak bisa lagi. Tapi kupikir Yu-Nya-Fu pasti salah paham. Antara aku dan Ceo-Fu tidak pernah aku yang inisiatif. Mungkin Yu-Nya-Fu bisa pulang dan bertanya pada putra Anda sendiri. Aku malah berharap menjadi daun teh hambar ini. Bagus sekali. Sen Yui. Kamu tidak menganggap ucapanku penting ya? Bibi jangan marah pada orang seperti ini. Dia, Sen Yui, mengandalkan perlindungan putraku. Berani bertindak sesuka hati. Dia tidak lebih dari mainan di tangan putraku. Aku lihat dia bisa bertahan berapa lama. Aku lihat dia bisa sombong berapa lama. HMPH. Taksen Yui. Keluarga Fu. Tidak mempersulitmu. Kan. Maaf. Selalu merepotkanmu. Nona. Anda baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Masuk. Nona, kamu lagi. Keberuntunganmu akhir-akhir ini sedang tidak bagus ya. Silakan duduk. Merepotkan Anda. Kamu sudah tahu prosedurnya. Aku tidak akan banyak bertanya. Kamu ceritakan saja sendiri. Hari itu saat aku keluar dari kafe. Tiba-tiba ada pot bunga muncul di depanku. Tapi saat aku melihat ke atas, orangnya sudah pergi. Lalu apa kamu punya orang yang dicurigai? Tidak ada. Dari yang kamu katakan, kali ini lawanmu jelas orang yang berpengalaman. Beberapa hari ke depan kamu harus memperhatikan keselamatan dirimu. Kami juga akan segera menyelidiki. Anda tenang saja. Kalau begitu hari ini penyelidikan kita sampai di sini dulu ya. Yui-yu, cepat kemari. Adikmu mau bunuh diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.